Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalikum How are you today my student? Mualimah harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Ayo perhatikan lingkungan sekitarnya Apakah ada sampah atau tidak Kalau ada silahkan terbuang terlebih dahulu ya Pernahkah anak-anak Mualimah melihat orang lain bercanda dengan cara mengejutkannya Bahkan kita juga sering melakukannya Hal ini sebenarnya dilarang Dahulu beberapa sahabat Nabi pernah melakukan perjalanan di malam hari bersama beliau Saat itu ada salah satu sahabat yang tidur Kemudian beberapa sahabat menggendongnya ke atas bukit dan langsung membangunkannya Sehingga membuat orang yang tertidur ini kaget Melihat ini Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak halal bagi seorang muslim mengejutkan atau membuat kaget sesama saudaranya yang muslim Sebelum memulai pembelajaran Mereka kita awali dengan basmalah dan doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidini ilma warzuqni fahma Waja'alini min ibadika sunihin Hapalan kita hari ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 113 Sebelum kita menghapal Ayat kita mengurja ah terlebih dahulu Ayat 56 sampai dengan 60 Dan ayat 108 sampai dengan 112 Ayat kita baca bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Thumma ba'athnaikum min ba'ad mawtikum La'alakum tashkurun Wa zulalna alaykumul ghamama Wa anzalna alaykumul manna Wa assalwa Kulu min tayyibati ma ruzaknakum Wa ma zolamuna Wa lakin kanu anfusahum yazlimun Wa idh kulna dikuluhu هذه القرية Fakuluhu minha hait shaytum Raghdaan wa dhukuluhu albab Raghdaan wa dhukuluhu albab Sujjadaan wa koolu Hittu tunagufir lakum khutuyaikum Wasanazidu al-muhsiminin Fabaddaan al-lazine gulamu Qawlaan wa dhukuluhu al-lazine gulamu Fa anzalna ala al-lazine gulamu Al-lazine gulamu Al-lazine gulamu Rijzaan minh assemai Bima kanu yafsukun Faiz istasqa mousa Liksa al-lazine gulamu Fakul na utrib bi'a Soat al-lazine gulamu Fal-lazine gulamu Fal-lazine gulamu Minh kufnata Aishru ta-ayna Qad alima kuluhu naas selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما تانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما تانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما تانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما تانوا فيه يختلفون في فقالت تانوا فيها من الأسف في فقالت شراء وقالت اليهود ليست النصار على الله يتلونك في ذلك سنساعة الريضات اخسر بكرة معلومات في الواقف Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Bulatkan bilangan-bilangan yang diberikan ke nilai tempat yang dibutuhkan terlebih dahulu Maksudnya, sebelum mengerjakan operasi hitungnya Kita bulatkan terlebih dahulu bilangan tersebut Sesuai dengan yang diminta di soal Nah, perhatikan contoh Dan hasil operasi hitung, sebelum kita jumlahkan bilangan ini Kita bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangan ke ribuan terdekat Nah, untuk membulatkan ke ribuan terdekat Yang kita perhatikan adalah Angka di tempat ratusannya Apabila angka di tempat ratusannya lebih dari 5 Maka, angka di tempat ribuannya kita tambahkan 1 Sehingga Angka di tempat ribuannya menjadi 5 Angka di tempat ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0 Sehingga hasil pembulatan kita adalah 5 ribu Kemudian di laman yang selanjutnya Kita perhatikan angka di tempat ratusannya 3 3 lebih kecil dari 5 Sehingga angka di tempat ribuannya tetap 1 Angka di tempat ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0 Sehingga hasil pembulatannya adalah 1 ribu Nah, setelah masing-masing bilangan ini kita bulatkan ke ribuan terdekat Barulah kita jumlahkan 5 ribu tambah 1 ribu 6 ribu Pandu dan Gea menonton pertandingan sepak bola antara Persib dan Persija Sebelum pergi ke pertandingan tersebut Pandu telah mengetahui bahwa pendukung yang datang ke pertandingan tersebut adalah 4.832 orang untuk Persib dan 1.473 untuk Persija Kira-kira berapa banyak total pendukung yang datang? Taksirlah ke ribuan terdekat Nah, untuk mengetahui contoh soal yang pertama Kita tulis terlebih dahulu apa sih yang diketahui di soal Diketahui pendukung Persija 4.832 orang Pendukung Persija 14.473 orang Yang ditanya di soal adalah Kira-kira kira-kira berapa banyak total pendukung Kemudian Kemudian baru kita jawab Kalau yang ditanya adalah total pendukung Berarti kita jumlahkan saja Berapa pendukung Persija dan berapa pendukung Persija Berarti kita jumlahkan 4.832 Ditambah 1.473 Nah, namun disini materi kita adalah penaksiran hasil operasi hitung Kalau menaksirkan hasil operasi hitung Berarti bilangan ini harus kita bulatkan ke lebih dahulu Di soal diminta dibulatkan ke ribuan terdekat Berarti kita bulatkan masing-masing bilangan ini ke ribuan terdekat Nah, kita mulai dari 4.832 Pembulatan ke ribuan terdekat Kita lihat angka di tempat ratusannya Kalau angka di tempat ratusannya 5 atau lebih dari 5 Maka angka di tempat ribuan ditambah 1 Angka di tempat ratusannya 8 Lebih dari 5 Sehingga angka di tempat ribuan yang kita tambah 1 Jadi 4 tambah 1 adalah 5 Setelah mendapatkan angka di tempat ribuan Angka di tempat ratusan puluhan dan satuan Menjadi 0 Sehingga kekulatan kita adalah 5 ribu Kita lanjutkan dengan bilangan yang kedua 1.473 Kita lihat angka di tempat ratusannya Angka di tempat ratusannya adalah 4 Lebih kecil dari 5 Karena angka di tempat ratusannya lebih kecil dari 5 Sehingga angka ribuannya tetap Kita tetap tuliskan 1 Angka di tempat ratusan puluhan dan satuan Gak lupa menjadi 0 Nah setelah kita gulatkan ke ribuan terdekat Baru kita jumlahkan pendukung dari kedua tim ini 5 ribu tambah 1 ribu adalah 6 ribu Jadi Total pendukung Kedua tim Sekitar 6 ribu orang Nah kita gunakan sekitar disini Karena hasil penjumlahannya adalah hasil dari pembulatan bilangannya Ardi tinggal di kota A Ia dan keluarganya akan berkunjung ke rumah nenek di kota C melalui kota B Jarak kota A ke kota C melalui kota B adalah 1.507 km Dalam perjalanan mereka singgah dulu ke rumah paman di kota B Dengan menggunakan peta di bawah Hitunglah jarak kota B dengan kota C Taksirlah ke ratusan terdekat Nah untuk menjadikan soal nomor 2 Kita gambarkan ilustrasi petanya terlebih dahulu Di soal ada 3 kota Kota A B Dan kota C Kota A adalah tempat tinggal Ardi Kota B tempat tinggal palmannya Kota C tempat tinggal neneknya Ardi akan ke rumah neneknya Jarak kota Ardi ke kota tempat tinggal neneknya adalah 1.517 km Di perjalanan dia singgah di tempat tinggal palmannya Jarak dari tempat tinggal Ardi ke kota tempat tinggal palmannya adalah 1.296 km Nah yang ditanya di soal adalah Berapakah jarak kota tempat tinggal paman Dengan kota tempat tinggal nenek Berarti jarak kota beda ke kota C Dari kota A ke kota C 1.517 km Sedangkan dari kota A ke B 1.296 Jadi jarak dari B ke C adalah Tinggal kita kurangkan saja 1.517 dikurang 1.296 Nah berdasarkan materi kita adalah Penaksiran hasil operasi hitung Kalau penaksiran hasil operasi hitung Berarti kita harus bulatkan di laman kegi terlebih 20 Yang diminta di soal adalah Pembulatan ke ratusan terdekat Berarti yang kita perhatikan adalah Angka di tempat puluhannya Kalau angka di tempat puluhannya Lebih kecil dari 5 Berarti angka di tempat ratusan dan ribuannya tetap Berarti kita tuliskan dulu Angka di tempat ratus ribuan dan ratusannya Kemudian angka di tempat puluhan dan satuan Menjadi 0 Sehingga hasil pembulatan kita adalah 1.500 Sebelumnya kita lanjutkan di laman yang kedua Kita perhatikan angka di tempat puluhannya Yakni 9 Ternyata 9 itu lebih besar dari 5 Karena 9 lebih besar dari 5 Angka di tempat ratusannya Tambah 1 2 tambah 1 3 Angka di tempat ribuan tetap berarti 1 dan 3 Angka di tempat puluhan dan satuan menjadi 0 Berarti hasil pembulatannya adalah 1.300 Nah setelah kita bulatkan Barulah kita bisa mengurangkannya Barulah kita kurangkan 1.500 dikurang 1.300 adalah 2 ratus Jadi Jarak Kita antara Kotak Tempat Tinggal Paman Dan Nenek Sekitar 200 KM Sebuah perusahaan pakaian mendapat pesanan 488 potong celana Jika untuk membuat sepotong celana dibutuhkan kain 115 cm Berapa cm kira-kira kain yang dibutuhkan untuk membuat pesanan tersebut? Taksirlah ke ratusan terdekat Nah untuk menjadikan ke soal nomor 3 Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di soal Diketahui sebuah perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 488 celana Satu celana membutuhkan 115 cm kain Nah yang ditanya di soal adalah Berapa cm kira-kira kain yang dibutuhkan Untuk membuat Pesanan tersebut Berapa kain yang dibutuhkan untuk membuat pesanan tersebut? Jadi tanya adalah berapa cm kain yang dibutuhkan? Celana yang dibutuhkan adalah 488 celana 1 celana 115 cm kain Berarti kita jawab Kalau 1 celana sama dengan 115 cm kain Kalau 488 celana berarti 488 dikali 115 Namun pemateri kita adalah penaksiran hasil operasi hitung Nah sebelum kita mengalihkan bilangan ini Di soal disebutkan bulatkan ke ratusan terdekat Berarti kita bulatkan terlebih dahulu 488 dan 115 ini ke ratusan terdekat Pembulatan ke ratusan terdekat Kita melihat angka di tempat puluhan Angka yang tempat puluhannya 8 Berarti lebih besar dari 5 Kita seminggu Angka di tempat ratusan kita tambah 1 jadi 5 Dan angka di tempat puluhan dan satuan menjadi 0 Sehingga penggulatannya adalah 500 Kemudian 115 Kita lihat angka di tempat puluhannya 1 1 lebih kecil dari 5 Berarti angka di tempat ratusannya tetap 1 Angka di tempat puluhan dan satuan menjadi 0 Nah setelah kita bulatkan barulah kita kalikan 500 dikali 100 adalah 5 dikali 1 5 Kita tambahkan nolnya aja Berapa nolnya? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Berarti Kira-kira kain yang dibutuhkan adalah sebanyak 50 ribu cm Sekitar 50 ribu cm Meter Nah untuk contoh soal nomor 4 Bulatkan Hasil operasi Hitung Berikut Keribuan terdekat Keribuan terdekat Yang A 9231 dibagi 2875 Karena ini adalah penaksilan hasil operasi itu Berarti masing-masing dari bilangan ini kita bulatkan lebih dahulu Keribuan terdekat Keribuan terdekat Berarti yang kita perhatikan adalah angka di tempat ratusannya 2 lebih kecil dari 5 Berarti angka di tempat ribuan yang tetap 9 Angka di tempat ratusan puluhan dan satuan menjadi 0 Sehingga hasil pembulatannya adalah 9000 Dibagi Kita bulatkan ke ribuan terdekat Berarti yang kita perhatikan adalah angka di tempat ratusan 8 lebih besar dari 5 Sehingga Angka di tempat ribuan ditambah 1 2 ditambah 1 3 Angka di tempat ratusan puluhan Jadi 0 Setelah kita bulatkan Baru kita bagikan 9000 dibagi 3000 adalah 3 Yang B 3582 Dibagi 2418 Karena pembulatan ke ribuan terdekat Yang kita perhatikan adalah Angka di tempat ratusannya 5 Angka di tempat ratusan Berarti Angka di tempat ratusan ditambah 1 3 tambah 1 4 Angka di tempat ratusan puluhan dan satuan Berubah menjadi 0 Dibagi Kita perhatikan angka di tempat ratusannya 4 Angka di tempat ratusan yang 4 lebih kecil dari 5 Angka di tempat ratusan yang tetap Berarti 2 Angka di tempat ratusan puluhan dan satuan menjadi 0 4.000 dibagi 2.000 adalah 2 Sekian dulu ya Pembelajaran hari ini Kita tutup dengan Doa kafaratun majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaiki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tempat ratusan Sampai jumpa di tempat ratusan